Shalom Aleyhim, Bishem Yesu wa Hamasyah, Salam Sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tan Dianta BPS, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Totok Bambang Seno ya di Semarang ya Pak Totok Bambang Seno di Semarang, Pak Totok itu nanya begini Pak Pendeta Henry Tan, apakah kalau zaman sekarang itu menyembah Bapak itu dosa? Kalau menyembah Bapak dosa enggak Pak? Ya gitu ya saudara ya Pak Totok, Pak Totok Bambang Seno Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan kalau menyembah Bapak itu dosa tidak ada Kalau yang Bapak tuntut harus begitu kalimatnya Pak Apakah menyembah Bapak itu dosa? Ya enggak ada Pak Tetapi penjelasan berikut Kami akan sampaikan ayat Alkitab silahkan Anda yang menyimpulkan Kalau menyembah Bapak dosa apa enggak Ya Baik saudara-saudara Awal mula munculnya Bapak itu dimana sih saudara? Awal mulanya bagaimana? Ya Yesus saat 12 tahun di dalam Lukas 2 Lukas pasal 2 sudah ada itu ya Ayat 40 ke atas Kalau enggak 46, 47, 48, 49 antara itu lah ya Di atas ayat 40 Lukas pasal 2 ya Itu Yesus sudah ngomong 12 tahun Aku harus tinggal di rumah Bapak Tapi orang-orang enggak ngerti Semua enggak ngerti Dan Yesus belum mengajar suruh nyembah Bapak Belum Yesus masih 12 tahun Orang tuanya juga bingung Apa sih Bapak? Bapak? Sejak 12 tahun itu Lalu Yesus kena saret Di ayat Lukas 2 ayat 58 Kalau tidak salah ya Terung dikrosek ayat akhir ya Ayat akhir di dalam perikop itu Yesus kena saret lalu jadi tukang kayu Sebab di dalam Markus 6 ayat 3 disebutkan Yesus itu tukang kayu Sampai umur mendekati 30 tahun Ya Kita tidak punya catatan bahwa Alkitab tidak mencatat Apakah selama jadi tukang kayu di Nasaret itu Umur 12, umur 13 sampai 29 Apakah disitu Yesus ngomong-ngomong soal Bapak? Tidak ada catatan Lalu muncullah Yesus dibaptis Kira-kira ya umur hampir 30 lah ya 29 setengah atau 29 Kurang 30 kurang beberapa bulan Dibaptis oleh Yohanes Yaitu di dalam Apa itu Matius 3 Matius 3 Matius pasal 3 di ayat 16 dan 17 Itu disitu lalu ada approval dari Allah Inilah anakku yang kukasih Kepadamulah aku berkenan Ya oke Yesus lalu memberitakan tentang Bapak Ini dia ya Yesus langsung memberitakan tentang Bapak Ketika dia sudah pelayanan umur 30 tahun ada di Lukas Lukas di silsilah Yesus Ya Lukas pasal di silsilah Yesus Itu ada Yesus melayani umur 30 tahun Dan menurut anggapan orang Yesus adalah anak ini 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 gitu Menurut anggapan orang ya Disitu ditegaskan Yesus Melayani umur 30 tahun Nah mari kita cari tahu Dari mana munculnya Bapak Sejak dari awal Kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia Ia itu Allah Mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Percaya kepadanya itu kepada siapa? Kepada anaknya yang tunggal itu Ya Peroleh selamat Hidup yang kekal ya Ya begitu ya Terus di dalam Matius 7 Ayat 21 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan Ya Akan masuk ke dalam kerajaan Allah Melainkan yang Melakukan kehendak Bapakku Itu kata Yesus Bukannya orang yang berseru Tuhan Tuhan Yang akan masuk di dalam kerajaan Allah Bukannya orang yang berseru Tuhan Tuhan Melainkan yang menurut kehendaknya Kehendaknya itu nya siapa? Bapak Yesus mengatakan Bukan yang berseru Tuhan Tuhan Ya Bukan yang kepadaku ngomong Tuhan Tuhan Enggak Yang melakukan kehendaknya Kebanyakan titik sampai sini Tuh Bener kan Pak Melakukan kehendaknya berarti melakukan kehendak Bapak Ya dicari tahu dong kehendak Bapak itu apa Ya Yohanes 6 ayat 40 menjawab Ini kehendak Bapak Inilah kehendak Bapak Yaitu Siapa yang lihat Yesus Lalu percaya Itu diselamatkan Saya ulang Lihat Yesus Fisik Yesus Lagi jalan-jalan Ngajar Terus Anda ketemu Yesus gitu kan Langsung percaya nih pada Yesus Yang manusia ini Yato Percaya kepada dia Yato Lihat Lalu percaya Yesusnya masih berbentuk manusia Lihat Lalu percaya Nah setelah Anda percaya Nanti dijamin Akan Dibangkitkan pada akhir zaman Dan hidup kekal Lalu ketika Anda mulai percaya Kepada Yesus yang manusia ini Yesus ngajarin Berdoa itu kepada Bapak Menyembah itu Bapak Yesus tidak mungkin ngomong Sembah aku ya Doa kepadaku ya Sebab Yesus sedang jadi manusia Maka Yesus mengajarkan Doa Bapak kami Di dalam Matius 6 Ayat 9 Sampai 15 Demikian pula Ayat-ayat lain Yang mengatakan Bahkan Yesus pun memberi contoh Di Matius 26 Ayat 39 Yesus berdoa Kepada Bapak Jadi semua Follower Yesus Pada saat Yesus Jadi manusia Termasuk segala Rasul-rasul itu Kan dia ketemu Yesus Percaya Yesus Terus diajari Kamu kalau nyembah Bapak Sembah itu Bapak Tapi percaya Kepadaku Nah ini dia Perhatikan Kalau soal percaya Kepada Yesus Siapa yang Percaya kepadanya Yohanes 3 Ayat 16 Sudah mengatakan Siapa percaya Kepadanya Bukannya percaya Kepada Bapak Bukan Percaya kepadanya Ya Yesus Anaknya itu Demikian pula Bukannya Orang yang Berseru Tuhan-Tuhan Yang Apa yang masuk Dalam kerajaan Allah Tetapi yang Melakukan Kehendak Bapak Apa itu Kehendak Bapak Bapak bilang Yesus Eh sorry Allah bilang Yang lihat Yesus Lalu percaya Itu Ya Allah sendiri Di dalam Pembaptisan Yesus itu Matius 3 17 Juga mengatakan Dengarkan Dia Inilah anak Yang kukasih Dengarkan Dia Jadi valid Yang disebut Percaya Itu adalah Pada waktu Yesus jadi Manusia Harus Percaya Yesus Yang manusia Ini Tetapi Kalau urusan Nyembah Ke Bapak Lalu Pada Nanya Yesus Bapak Itu Siapa Ya Bapak Itu Siapa Yesus Bapak Itu Siapa Yohanes 10 Ayat 30 Yesus Menjawab Aku Dan Bapak Satu Yohanes 14 Ayat 9 Mengatakan Filipus Filipus Siapa Lihat Aku Lihat Bapak Di tempat lain Juga Yesus Mengatakan Siapa Mengenal Aku Mengenal Bapak Dari Ayat ini Sudah tahu Bahwa Bapak Itu Kiasanya Yesus Yesus Tidak Mungkin Akan Ngomong Sembahlah Aku Ya Kalau Percaya Bener Kamu Percaya Kepadaku Tapi Yang Kamu Sembah Bapak Enggak Mungkin Yesus Akan Ngomong Sembahlah Aku Lawang Yesus Masih Jadi Manusia Wah Bener Ini Bener Ini Yesus Masih Jadi Manusia Semua Ayat Alkitab Lalu Ada Bapak Di Yohanes 16 Ayat 25 Yesus Ngomong Ini pakai Bahasa Saya Yohanes 16 Ayat 25 Silahkan Dibaca Saudara Saudara Para Murid Murid Dan Kalian Semua Selama Ini Kan Aku Memberitakan Pakai Kiasan Nanti Akan Tiba Saatnya Aku Tidak Lagi Ngomong Pakai Kiasan Tapi Akan Terus Terang Ngomong Tentang Bapak Tuh Yesus Sudah Ngomong Gitu Jadi Memang Bapak Itu Kiasan Karena Yesus Ngomong Saudara Saudara Selama Ini Aku Memberitakan Dengan Kiasan Tentang Bapak Yaitu Kiasan Itu Beda Dengan Perumpamaan Dengan Perumpamaan Misalnya Bapak Adalah Pemilik Kebun Anggur Itu Gitu Bukan Begitu Ini Kiasan Lalu Dipertegas Dengan Yohanes 8 Ayat 24 Aku Katakan Kepadamu Jika Kamu Tidak Percaya Bahwa Aku Adalah Dia Dia Itu Siapa Bapak Bapak Itu Siapa Allah Jadi Kalau Kamu Tidak Percaya Bahwa Aku Adalah Allah Kamu Mati Dalam Dosamu Jadi Ketika Yesus Naik Ke Surga Yesus Sudah Mengatakan Aku Adalah Dia Aku Itu Ya Bapak Aku Itu Allah Jadi Bapak Itu Berapa Lama Cuman Empat Tahun Ketika Yesus Mulai Melayani Umur Tiga Tiga Sampai Yesus Naik Ke Surga Kurang Lebih Tiga Tiga Empat Cuman Empat Tahun Itu Bapak Ya Kita Semua Sering Gagal Paham Ya Pak Siapa Pak Totok Bambang Bambang Seno Di Semarang Kita Sering Gagal Paham Karena Dipikirnya Bapak Itu Ada Terus Salah Pak Ayat Alkitab Mengatakan Ketika Yesus Sudah Naik Ke Surga Maka Yesus Mengatakan Jika Kamu Tidak Percaya Bahwa Aku Yesus Adalah Dia Adalah Bapak Kamu Mati Dalam Dosamu Ini Ternyata Dibuktikan Dengan Wahyu 4 Ayat 2 Yang Duduk Di Tahta Surga Itu Yesus Bukan Bapak Nah Ini Pak Totok Jadi Atas Pertanyaan Kalau Hari Gini Nyembah Bapak Dosa Atau Ayat Alkitab Mengatakan Bapak Itu Cuman Selesai Dari Sejak Yesus Mulai Mengajar Mulai Melayai Pelayanan Sampai Yesus Naik Surga Kurang Lebih 4 Tahun Lalu Yesus Menegaskan Jika Kamu Tidak Percaya Bahwa Aku Adalah Bapak Kamu Mati Dalam Dosamu Jadi Sejak Yesus Naik Ke Surga Makanya Ada 1 Yohanes 5 Ayat 20 Yesus Itu Allah Yang Benar Yudas 1 Ayat 25 Segala Kemuliaan Untuk Yesus Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Nah Sekarang Bapak Nanya Lah Kalau Kami Masih Ngotot Nyembah Bapak Dosa Atau Bapak Silahkan Bapak Jawab Di Alkitab Tidak ada Yang Mengatakan Bapak Itu Dosa Tetapi Ayat Alkitab Mengatakan Jika Kamu Menolak Atau Tidak Percaya Bahwa Aku Adalah Dia Bapak Kamu Mati Dalam Dosamu Mati Dalam Dosamu Artinya Anda Dianggap Berdosa Mati Dalam Dosamu Atas Pertanyaan Terus Dosa Silahkan Disimpulkan Sendiri Karena Ayat Alkitab Tidak Mengatakan Siapa Menyembah Bapak Dosa Tidak Begitu Ayat Alkitab Tetapi Silahkan Anda Simpulkan Yang Pasti Adalah Bapak Itu Cuma Empat Tahun Empat Tahun Terus Yesus Naik ke Surga Valid Bapak Itu Kiasan Di Surga Tidak Ada Lagi Bapak Rasul Rasul Masih Sering Memberitakan Tentang Bapak Yang Tidak Berarti Bapak Rasul Rasul Tidak Percaya Yesus Tidak Berarti Begitu Sebab Ketika Yesus Sudah Naik Ke Surga Baru Beberapa Hari Rasul Rasul Sudah Membaptis Dalam Nama Yesus Tidak Lagi Membaptis Dalam Nama Bapak Anak Rokudus Kan Perintahnya Bapak Anak Rokudus Membaptis Itu Sudah Dilakukan Oleh Para Rasul Para Murid Pada Saat Yesus Dibumi Yesus Tidak Mungkin Bapak Dalam Namaku Yang Gak Mungkin Lawung Dianya Masih Jadi Manusia Waktu Bangkit Juga Masih Suruh Bapak Anak Rokudus Selama 40 Hari Ini Yang Kadang Tidak Dipahami Oleh Kita Semua Banyak Amba Tuhan Yang Gak Paham Ketika Yesus Sudah Naik Ke Surga Buktinya Baru Beberapa Hari Kisah 2 Ayat 38 Kisah 2 Itu Baru Beberapa Hari Pentecostal Terus Itu Banyak Orang Bertobat 3000 Orang Petrus Membaptis Dalam Nama Siapa Yesus Kristus Lalu Diulang Lagi Di Kisah 10 Di Tempat Anan Cornelius Petrus Membaptis Dalam Nama Yesus Kristus Diikuti Paulus Paulus Di mana Paulus Itu Di mana Baptis Dalam Nama Tuhan Yesus Di Kisah 19 Ayat 5 Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Paulus Membaptis Jadi Rasul-rasul Tahu Setelah Yesus Naik ke Surga Rasul-rasul Tahu Yesus Sudah Jadi Ala Rasul-rasul Tidak Ada Mengajarkan Doa Bapak Kami Di Sepanjang Kehidupan Rasul-rasul Setelah Yesus Naik ke Surga Tidak Ada Mengajarkan Doa Bapak Kami Dan Tidak Ada Bukti-bukti Bahwa Mereka Menyembah Bapak Yang Disembah Itu Siapa Roma 15 Ayat 6 Bapak Allah Tuhan Itu Yesus Kristus 1 Petrus 1 Ayat 3 Bapak Allah Tuhan Itu Yesus Kristus 1 Yohanes 5 Ayat 20 Yesus Allah Yang Benar Jadi Petrus Paulus Yohanes Dan Semua Rasul-rasul Lain Sudah Tahu Ketika Yesus Naik ke Surga Maka Sudah Menyembah Itu Yesus Sebagai Allah Ya Karena Mereka Mengalami Dulu Yesus Jadi Manusia Perintahnya Suruh Baptis Bapak Naro Kudus Terus Yesus Naik Surga Dia Baptis Dalam Nama Yesus Kristus Kok Berani Ya kan Dikasih Tahu Dikasih Tahu Nanti Kalau Ini Baptis Dalam Nama Yesus Kristus Sembah Itu Yesus Karena Aku Itu Sama Bapak Sama Jadi Hari Ini Pak Kalau Ada Orang Yang Masih Menyembah Bapak Sebagai Allah Pasti Yesus Bukan Allah Bener Enggak Pak Pak Toto Kalau Hari Ini Ada Yang Menyembah Bapak Sebagai Allah Yesus Pasti Bukan Allah Ya Bener Pak Bukan Allah Ya Pasti Bukan Allah Terus Menyalahi Ayat Alkitab Menyalahi Karena Ayat Alkitab Mengatakan Kisah 10 Ayat 15 Yesus Allah 1 Yohanes 5 Ayat 20 Yesus Allah Ya Ada Banyak Lain Wahyu 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 4 Ayat 8 Yesus Tuhan Allah Dan Lain Jadi Valid Pak Ya Saya sudah Jelaskan Begitu Clear Ayat Kuncinya Bahwa Jika Kamu Tidak Percaya Bahwa Aku Adalah Dia Aku Adalah Bapak Aku Adalah Allah Kamu Mati Dalam Dosamu Sekarang Bapak Hidup Jaman Yesus Sudah Naik Ke Surga Apa Enggak Betul Karena Bapak Itu Hanya Empat Tahun Yesus Sudah Naik Ke Surga Sudah Dari Sejak Tahun Berapa 33 Masei Sekarang Tahun 2020 Yesus Di Surga Apakah Di Surga Ada Bapak Ayat Alkitab Tidak Ada Menulis Di Surga Ada Bapak Dulu Bapak Adalah Kiasan Yesus Jadi Saya Sudah Menjawab Pertanyaan Bapak Apakah Menyembah Bapak Itu Dosa Silahkan Bapak Simpulkan Sendiri Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tantianta PBS Haleluya Amin Terima